Nah, item War X ini tuh agak sedikit susah Ataupun pasifnya tuh bakal bertolak belakang Bukan bertolak belakang sih Agak susah buat nyalahin pasifnya secara bersamaan Kalau kalian gabungin War X sama item ini Halo, Brother Event Kof akhirnya muncul lagi nih, Brother Buat kalian yang pengen dapetin skin-skin KOF Bisa langsung aja top up di Game Store Indonesia, Brother Dari tanggal 6-9 Itu bakal ada premium supply token PES yang pertama Jadi buat kalian yang pengen lebih hemat dalam beli skin-KOF-nya Bisa manfaatin event premium supply di tanggal 6-9 ini So, buat kalian yang pengen top up Buat dapetin skin-KOF dan juga premium supply token-nya, Brother Langsung aja top up di Game Store Indonesia Mereka juga menyediakan top up buat game lainnya Serta menyediakan program reseller, Brother Buat link Instagram dan juga website-nya Gua taruh di deskripsi, Brother Ya, Brother Brother Welcome back with Coba Lexi disini Dan pada saat petang kali ini Gua pengen bahas item-item yang sebenernya bisa digabung Tapi perlu sedikit cara ataupun trik Supaya hasilnya bisa maksimal Dari penggabungan item tersebut Terutama di bagian pasifnya, Brother Di video kali ini gua bakal bahas yang item attack ya, Brother Mungkin item magic ataupun item defense Gua bakal bahas belakangan Dan yaudah kita langsung aja mulai dari item yang pertama Yaitu adalah item War X Disini gua bahasnya tuh lebih ke arah pasif itemnya, Brother Soalnya ada beberapa item yang kalau pasifnya digabungin Itu agak sedikit susah buat aktifin pasifnya secara maksimal Jadi ya gua bakal bahas di video kali ini Oke, pertama War X Seperti yang kita tahu, War X ini tuh lagi naik down itemnya di patch kali ini Dan semakin sering kita memberikan damage ke tim musuh, ke minion, ke jungle Maka damage kita dan juga spell farmnya bakal lebih tinggi Otomatis, supaya kita bisa maksimalin War X-nya Ya berarti kita harus memberikan damage terus-terusan Nih misalnya nih, ini kan udah 6 stack ya, Brother Ketika 6 stack, lihat damage-nya 4, 3, 6 sekali basic attack Ketika stack-nya hilang, ataupun stack-nya kembali jadi 0 Lihat tuh, cuma 3, 6, 4 Jadi ya semakin sering kita memberikan damage Semakin tinggi stack-nya, damage kita bakal lebih sakit Nah, item War X ini tuh agak sedikit susah Ataupun pasifnya tuh bakal bertolak belakang Bukan bertolak belakang sih Agak susah buat nyalahin pasifnya secara bersamaan Kalau kalian gabungin War X sama item ini Yaitu adalah Hunter Strike dan juga item Heptasis Karena Heptasis ini, ya seperti yang kita tahu Kita perlu nggak memberikan damage Ataupun menerima damage dari tim musuh selama 5 detik Tidak termasuk dari minion ataupun creep Kemudian dari Hunter Strike Seperti yang kita tahu, fungsinya itu buat nambahin movement speed Jadi Hunter Strike ini tuh ketika kalian basic attack Ataupun memberikan skill Ataupun ya pokoknya yang memberikan damage selama 5 kali berturut-turut Akan memberikan 50% movement speed tambahan Nah, sedangkan gue tuh nggak pengen aktifin Hunter Strike-nya langsung Ketika gue lagi nyari stack War X-nya Jadi memang ini 2 item ataupun 3 item ini Kalau digabungin agak sedikit tricky Ataupun perlu cara main biar hasilnya bisa maksimal Misalnya nih ya, gue beli 3 item ini secara bersamaan Kalian perhatiin Si Heptasis ini Ketika gue basic attack Tuh, sini misalnya nih Heptasis-nya bakalan hilang Sedangkan kalau gue pengen dapetin stack War X Gue harus memberikan damage terus-terusan Gue suka susah buat aktifin stack 6 War X-nya secara bersamaan Sekaligus nyalahin si pasifnya Heptasis Itu gue agak kesulitan brother Jadi ya caranya supaya bisa aktif dan juga stack yang 6 Ya kalian harus begini nih Perhatiin ya kalau kalian cuma langsung basic attack nih Gue hapus botol dulu sebentar Kalau kalian langsung basic attack nih Tuh Cuma 1178 Oke Nah kalau kalian bisa maksimalin Pasif itemnya dengan cara kalian stack 6 War X Dan juga nyalahin cetasis-nya Ya damage-nya bakal jauh lebih sakit Contoh disini Nih Beda sekitar 200-an ya Ya 200 guys Itu baru 3 item attack Kalau ada 2 item attack lagi ya pasti lebih sakit Perbedaannya Jadi ya Ya kalau mau maksimal hasil ya Sebenarnya harus maksimalin 6 stack War X-nya Sama pas Heptasis lagi nyala Langsung basic attack ke team musuhnya Caranya ya kalian cari stacknya berarti jangan ke orang Carinya ke minion ataupun ke jungle kayak begini Kalau ke minion atau ke jungle Itu masih bisa aktif lagi brother Ini tuh Heptasisnya nyala lagi Pas nyala langsung pukulin ke orang Kalau ke orang itu Heptasisnya Gak bakalan nyala lagi Nih Perhatian Kalau lu mukul orang Ah mukul orang Kalau lu mukul orang Ataupun dipukul sama orang Itu ya Heptasisnya Gak bakalan nyala Tuh Gak balik lagi guys Heptasisnya Jadi yaudah Jadi tipsnya Kalau mau nyalahin ya kalian Ya pukulinnya ke minion Ataupun ke jungle Cari stack dulu Gak usah di All in Pelan-pelan aja gitu Heptasisnya penuh Heptasisnya nyala Habis Heptasisnya nyala Baru kalian pukul basic attack ke team musuhnya Gitu Kayak gini nih Sudah nyala Tuh Pukul Sip Nah kemudian kita bahas di item Hunter Strike nya Hunter Strike ini juga Agak sedikit sulit brother Buat digabungin sama si Ya Dua item ini Kenapa? Karena Kalau gue main Hunter Strike Eh Kalau gue main pakai Hunter Strike Tujuan gue beli Hunter Strike itu Buat dapetin Move Speed tambahan Ketika gue basic attack Ataupun memberikan damage Kemusuh Ataupun ke creep Tujuannya apa? Tujuannya Pas gue ngecombo Kayak gini misalnya nih Nah Ini kan Hunter Strike nya aktif Ketika Hunter Strike nya aktif Ketika gue udah gak kuat Gue bisa kabur Karena lari gue lebih cepat Ataupun Musuhnya ketika sekarat Mau kabur Gue bisa ngejar team musuhnya Karena Lari gue lebih cepat Dari Pasifnya si Hunter Strike Sedangkan Kalau kita itu Basic attack 5 kali berturut-turut Ataupun memberikan damage 5 kali berturut-turut Ke Creep Kayak begini Itu Hunter Strike nya Udah keburu aktif Brother Nih liat tuh Nah Sedangkan gue pengennya Aktifin Hunter Strike nya Pas Gue Lagi perang Ataupun Mukulin Musuhnya gitu Jadi Memang Kalau 3 item ini Digabungin secara bersamaan Itu bisa Tapi memang Perlu sedikit Bukan sedikit sih Perlu banyak mikir Jadinya brother Terus gimana Cara maksimalin 3 itemnya berturut-turut Bang Ya berarti Karena si Hunter Strike ini Itu Perlu 5 kali mukul Berturut-turut Baru aktif Jadi kalian bisa manfaatin Kayak Cuma 3 kali pukul Ataupun 4 kali pukul Tapi Gak usah berturut-turut Jadi kayak begini nih Dijedain dikit-dikit lah Nih Jedain dikit Tep Tep Nah ini kan udah aktif nih Baru kalian gas Disini Tuh Jadi Hunter Strike nya nyala Head nya nyala Stack War X nya juga 6 Coba ulang bang Gini Kita ulang ya Biar paham bener-bener guys Ini semenjak update tuh guys Gue tuh suka Analog nya gerak-gerak sendiri Terus mukul jungle tuh Suka gak kena Gak tau kenapa Bingung gue Nih ya 1 2 3 4 Pukul 4 kali aja Karena kalo kalian mukul 5 kali Satu-satunya bakalan nyala Tuh Tapi tadi Heptasis nya belum aktif ya brother Kita coba Pas Heptasis nya aktif Ini kan kenapa nya aktif nih Yaudah Kumpulin stack dulu 1 2 3 Aduh Tuh kan Seringit tuh coy Kita ulang Tuh Kalo 5 kali tuh Hunter Strike nya nyala Jadi memang Agak Bukan agak sih guys Banyak harus mikir Kalo kalian gabungin 3 item ini Kalo Mau Hasil item nya maksimal ya Nih ya Pukul dulu 3 4 4 kali aja dan 5 kali Baru Kalian comboin pake musuhnya Nah Katanya aktif kan Itu kalian bisa Buat kabur Ataupun Buat mengejar musuh lagi Kalo mau kabur Sebenernya naganya belakangan aja sih Naga kan kalo memang Diperluin Boleh dibuka langsung Kalo nge-diperluin Ya belakangan aja Ultimate Ini kalo gue pake Yuzhong ya Kalo kalian pake hero yang lain Ya intinya kayak gini Kalian cari stack dulu Buang stack Heptasis nya Dari stack war axe sampe 6 Yang lebih dari 4 kali basic attack Habis itu langsung Nah nyerah kan Sampai stack nya nih Damage dulu Habis nge-damage Kalo udah nge-kuat Ya yaudah Bisa kabur pake naga gitu Jadi ya 3 item ini Bisa digabung Tapi memang perlu sedikit Ada cara main brother Nah berikutnya Kita bakal bahas Item Si Helbert Dan juga beberapa item Yang nambahin darah Di Item Physical Misalnya apa bang Kayak Endless Battle Kalian perhatiin Itu bakal nambahin 250 darah Terus juga Heptasis Dia bakal nambahin juga Darah brother Sebanyak 250 Dan juga Item War axe Bakal nambahin darah Sebanyak 550 Jadi si Helbert ini tuh Kalo darah tambahan Tim musuh lebih tinggi Dibanding darah tambahan Yang kalian beli Si Si Helbert nya bakal Ngasih 2 pasif Pasif yang pertama Tau ya Ngurangin efek regen Kemudian pasif yang kedua Nambahin damage Sebanyak 8% Jadi Kalo kalian itu Misalnya main hero damage ya Beli itemnya kayak begini Endless Heptasis Sama War axe Itu kalo kalian gabungin 3 item ini Sama si Si Helbert Itu berarti Kalian punya tambahan darah Sebanyak 250 250 Sama 550 Yang kurang lebih Seribuan lebih lah ya Nah ketika kalian Ngelawan hero team musuh Yang Gak beli Item tambahan darah Sama sekali Misalnya mereka beli Fall item damage Yang Nambahin darah Kayak Malefic Kemudian Hasklaw Kemudian juga Misalnya BOD Rose gold Dan juga yang lainnya Nah Pasif kedua dari Selbert ini Gak bakalan Aktif Aktifnya cuma Ke hero-hero Yang beli Item darah Yang lebih banyak Contohnya mungkin Kayak para tank Para Hyper tank Para XP land yang Bikin tebal Itu bakal Aktif 2 Pasifnya dari Si Helbert Coba bang Contohin Kayak gini Misalnya nih ya Kita pake item Tetep kayak begini Brother Terus Gue hapus BOD dulu Gue taro disini Di make BOD Gue beliin dia Equipment Brother Gue beliin Misalnya dia pake Item MM pada Umumnya ya Misalnya Lumayan MM Yang critical Damage ya Biasanya kan Kayak begini Brother Biasanya Brother yang Gak setiap saat Kayak begini Gue yakin Nih Kalau kita perhatiin Darah tambahan Dari item Gue Sama dari Si Zilong ini Lebih tinggi Darah tambahan Yang gue punya Jadi pas gue Basic attack Lihat Damage nya cuma 1114 Oke Kemudian Kalau kita Kasih Item Tambahan Darah lagi Misalnya kita beliin Dia warx yang banyak Nih Contoh Atau gak beli item Darah aja deh Yang banyak ya Biar gak pusing Yang awal 1114 Ketika kita Pakein Darah tambahan Yang lebih tinggi Dibanding kita Damage nya bakalan Meningkat guys Bentar Kita tunggu 0 dulu Ini semenjak Di update Agak lama Memang Jadi 0 nya DPS nya lama banget tuh Cepetin kali ya Atau gak bikin Bot baru lagi deh Sama aja kan Nah Nih Tuh Bedanya Bener-bener 8% Brother Itu baru Satu kali Basic attack Kalau kalian full skill Ya Jauh gak sih guys Damage nya Apalagi Apalagi kalau kalian Pake marksman Yang attack speed Kayak misalnya Cloud D Itu gabungin DHS Kemudian Pake yang namanya Codenstaff Digabungin lagi Sama si Si Halbert Wah Itu kalau darah Tambahan Tim musuh Lebih tinggi Ya Bakal lebih Sakit damage ya Sebenarnya 8% Jadi item Kayak begini Digabungin Sebenarnya Gak ada masalah Tapi memang Kalau kalian gabungin 4 item ini Ya ketika Melawan yang Halpay nya Lebih rentak Dibanding kalian Ya Susah Karena 3 item ini Itu Mengandung Mengandung gak tuh Ada tambahan Darahnya Jadi ketika tim musuh Gak beli tambahan darah Otomatis Damage Yang 8% Plus net ini Gak bakal Didapetin Oleh kalian Jadi ya Sayang menurut gue Guys Kalau kalian beli item Tapi cuma dapetin 1 pasif doang Sebiasa mungkin Ya dapetin 2 pasif Terakhir mungkin Kayak ini ya Bloodlust sama War X Itu kan sama-sama Punya spell farm Digabungin Boleh apa enggak Ya Kalau memang Kalian pengen Bikin yang bener-bener Full spell farm Sekali skill penuh lagi Ya gabungin aja Mau lebih tinggi lagi Boleh digabungin sama Si endless Gak ada masalah Ini buat item Yang attack dulu ya Brother Item physical dulu Nanti mungkin item magical Ataupun item defense Ataupun semua itemnya Gue bakal bahas di video lain Nih Nih Kalau pake item Kayak begini Pasti lebih cepet Tambahin darahnya Kalau kalian cuma pake War X doang Yang gak bakal secepet Pake 3 item tadi Buat tambahan spell farm Tuh ya Cagu lah ya Oke brother Jadi segitu aja Buat video kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal baca Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye brother Bye 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 bye